Halo assalamualaikum guys balik lagi di channel SK21 jadi pada video kali ini kita akan membahas gimana caranya membuat enemy AI di dalam construct 3 ya jadi video ini merupakan video part ke-6 dari serangkaian tutorial untuk membuat platformer dengan construct 3 nah caranya gampang banget langsung aja kita klik kanan disini ini objek kemudian kita pilih sprite kemudian kita kasih sih namanya enemy AI bebas sih namanya sebenarnya kita klik disini ya kemudian klik kanan kemudian import frames pilih from files lalu pilih apa karakternya disini gue menggunakan karakter zombie ya nah disini kita pilih yang zombie man ini lalu pilih yang ideal aja ideal terlebih lebih dahulu Oke kita salah guys jadi harusnya kita pilih import frames nya itu yang from strip ya kemudian pilih yang ideal lalu pilih langsung aja import dan remensinya kita rename jadi ideal kemudian kita tambahkan animasi lagi kita ganti namanya menjadi run lalu klik kanan lagi import frames frames from strip lalu pilih yang run yang ini kemudian disini pilih import Oke untuk kalau sampelnya udah bener semua ini juga udah bener lalu klik X nah kita berkecil nah mungkin segini ya oke seginilah setelah itu kita taruh di pojok sini kemudian kita tambahkan behavior setelah behavior add new behavior kita tambahkan behavior nya tuh ke platform ya platform setelah itu untuk max speed nya kita kurangin aja menjadi 180 gitu lah Oke kemudian untuk default kontrolnya ini jangan dikasih cendang ya seperti itu oke kemudian gimana caranya buat zombie ini akan mengejar player ketika dia berhasil melihat layer nya jadi kita tambahkan behavior lagi Hai add new behavior lalu pilih yang lain offset nah ini lain offset klik add kemudian di bagian lain offset nya ini rancenya itu ganti menjadi berapa ya 1000 aja kemudian langsung aja kita ke event sheet kita tambahkan group kita kasih nama zombie AI ya zombie AI kemudian add event di sini pilih enemy AI lalu pilih has los to object selain offside to object artinya kemudian klik to choose namanya player kemudian klik down setelah itu kita klik kanan lagi add sub event sub event jika enemy ai itu compare x klik compare x x nya itu lebih besar daripada namanya player kita adalah player x otomatis jika lebih besar maka zombie ini berada di kanan ya jadi kita klik add action enemy ai lalu simulate control kemudian kita ke kiri jadi ketika player itu berada di kiri maka zombie ini akan ke kiri ya kemudian klik add action lagi pilih enemy ai set animation lalu pilih run ketika dia ke kiri maka animasinya menjadi animasi run dan add action lagi enemy ai lalu pilih yang set mirror ya set mirror kita setnya mirror ya kenapa mirror karena disini dia hadap ke kanan jadi ketika ke kiri maka dia harus ke set mirror dan kita klik control aja disini oke nah disini lalu ini dibuat menjadi last than ya last than kemudian disini ke kanan setelah itu set mirror nya kita ganti menjadi not mirror jadi ketika pair itu berada di kanan enemy ai dia akan apa namanya mengarah ke kanan gitu setelah itu kita tambahkan else kita tambahkan else system lalu pilih else nah jadi intinya ketika dia itu tidak mengarah ke player atau tidak punya line of stack ke player atau tidak melihat player dia itu bakalan diam ya diam itu berarti set animation nya adalah idle oke nah seperti itu langsung aja kita coba di game nya nah ini keliatan ya di atas ini zombie nya ini cuma diem aja karena dia belum melihat player nya ketika kita sampai ke atas misal disini nah dia udah mulai tuh mulai bergerak nah dia udah melihat kita nah dia langsung ngejar oke nah mungkin ini terlalu cepet ya dia ngejarnya itu cepet banget malah no no gila co anjir 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 tak lah oke oke jadi mungkin bisa kita benahin dulu untuk max speed nya ini kita buat 30 aja guys dan akselerasi nya ini mungkin 500 deklarasi juga 500 biar gak terlalu cepat kemudian untuk line of state nya ini kita ganti jadi 500 biar gak terlalu jauh dan kita klik play coba lagi nah dia udah melihat nah tapi lebih lemot ya ya masuk level 1 mau dikasih cepet kan ya gak bagus lah oke seperti itu nah mungkin bisa kita tambahkan efek lagi jadi ketika kita kena zombie ini maka kita akan mundur ke belakang dan juga apa namanya nyawa kita itu berkurang 1 ini belum dikasih behavior solid jadi masih bisa tembus player nya kita kasih behavior solid nah oke seperti itu kemudian mungkin kita bisa berbesar supaya ukurannya sama dengan player oke kemudian untuk event sheet nya itu sama dengan yang specs ya jadi kita bisa kontrol aja disini dan kita kasih disini oke jadi ini kita ganti menjadi enemy AI dan ini juga enemy AI dan ini juga enemy AI oke dan untuk fungsinya kalian udah tau jadi jika kita itu collision atau bersentuhan dengan zombie maka kita akan loncat ke kiri ataupun ke kanan tergantung posisi kita terhadap zombie tersebut dan kita nyawa kita akan program jadi satu oke seperti itu nah untuk zombie AI udah selesai ya tutorialnya dan selanjutnya kita akan menggunakan atau menggunakan atau membahas mengenai player health atau nyawa player dan itu aja untuk video kali ini semoga bermanfaat jika masih ada yang masih bingung bisa tanyakan di kolom lintar sekian dari SK21 semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan aku izin promosi bentar buat kalian yang pengen bikin game maupun media pembelajaran untuk tugas atau proyek dengan construct 3 godot atau unity maupun juga adobe animate bisa banget buat mempercayakan proyek kalian ke SK project untuk harganya murah banget mulai dari 100 ribuan aja dan tentu menyesuaikan tingkat kerumitan proyek yang akan dibuat untuk yang berminat bisa tanya-tanya dulu melalui nomor whatsapp SK project yang ada di deskripsi ya selamat menikmati